Terkadang masih berjemaah calon jemaah itu, takut ya. Kalau misalkan mau daftar umroh seperti apa, kejadian-kejadian kan sudah banyak. Betul, betul. Gagal berangkat lah. Kira-kira di Asyam, Madinah Asyam pernah mengalami. Ini kan Madinah Asyam kan sudah beberapa nih ada calon jemaah yang akan berangkat. Sudah bayar lah, sudah bayar BMP lah. Lalu kemudian ada pengumuman bahwa Arab Saudi ditutup dan Indonesia pun tidak mengirimkan jemaahnya untuk umroh. Betul. Langkah apa untuk meyakinkan para jemaah, calon jemaah yang sudah membayar itu tadi ya. Ya kan ada ya seperti itu. Betul. Apakah dikembalikan datanya yang sudah dilakukan atau ditahan dananya. Sudah berangkat umroh, Pak Nek? Alhamdulillah sudah berangkat. Melalui travel apa nih berangkat kemarin ke Tanah Suci? PT. Atina Rahmataka Wisata Merupakan perusahaan travel yang bergerak di bidang penyelenggaran umroh dan haji khusus di Provinsi Bengkulu. Sebagai kantor cabang dari kantor pusat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. PT. Atina Rahmataka Wisata dengan nama travel agent umroh dan haji khususnya adalah Madinah Asyam. Madinah Asyam memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin melaksanakan perintah Allah untuk berangkat umroh maupun ibadah haji ke Tanah Suci. Komitmen dari Madinah Asyam akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada jamah umroh maupun haji khusus, terutama di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya, agar pelaksanaan ibadah umroh dan haji tetap husuk dan nyaman. Sebagai moto dan tagline dari Madinah Asyam cabang Bengkulu adalah harga rasional pelayanan optimal menjadi support dan semangat pihaknya untuk terus melayani tamu Allah tersebut. Sebagai visi dan misi dari Madinah Asyam adalah menjadi penyelenggaran umroh dan haji yang dalam pelaksanaan selalu sesuai dengan tuntunan Al-Quran, hadis dan sunnah rasul. Kemudian memberikan pelayanan yang prima dan terjangkau kepada setiap jamah agar jamah tetap husuk ketika beribadah di Tanah Suci. Memberikan penawaran pemberangkatan umroh dengan harga yang sangat terjangkau. Memberikan fasilitas terbaik yang sesuai dengan harapan jamah. Memberikan bimbingan umroh dan haji yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah rasul. Untuk informasi selengkapnya, berikut liputan dan wawancara khusus Android TV Bengkulu terhadap pimpinan cabang Tour & Travel Madinah Asyam kantor cabang Bengkulu yaitu bersama Ustadz Ali Purnama dan investigasi pembuktian kebenaran serta kesaksian dari jamah yang sudah berangkat bersama Madinah Asyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para penonton Android TV di rumah jumpa kembali bersama kami di Android TV Bengkulu dalam program acara kita berdialog pada hari ini. Kita sudah berada di kantornya PT Atina Rahmataka Wisata untuk di travel agentnya yaitu di Tour & Travel Haji dan Umroh dengan nama Madinah Asyam. Kita sudah bersama dengan kepala dari perwakilan atau cabang ya Kepala Cabang PT Atina Rahmataka Wisata bersama Ustadz Ali Purnama Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Masih mudah rupanya Pak Ustadz pimpinan Alhamdulillah Madinah Asyam ya Mudah di luar tapi tua Berarti sama aja mudah semua ya Tadi saya pikir mudah di luar tua di dalam Ini seperti apa Pak Ustadz Madinah Asyam ini bergerak di bidang Tour & Travel untuk profilnya seperti apa? Alhamdulillah Pak Madinah Asyam Tour & Travel ini atau lebih dikenal dengan perusahaan PT Atina Rahmataka Wisata kita bergerak di bidang umroh dan haji khusus Tapi berita gembira nih Alhamdulillah sekarang kita juga bergerak di bidang provider dan LE Jadi insya Allah kita juga menjadi reseller hotel untuk periode umroh selanjutnya tahun 2021 kita menjadi agensi resmi hotel yang berada di Arab Saudi Jadi nanti kalau ada kawan-kawan ataupun travel lain ingin umroh bisa bersama kita ataupun hanya sekedar ingin hotelnya saja ataupun sekedar ingin busnya saja atau LE-nya saja atau visa-nya saja boleh insya Allah Bisa bersama Insya Allah bisa bersama dengan kita PT Atina Rahmataka Wisata Ini baru wacana ke depannya Sudah Alhamdulillah sudah rilis semua sudah terrealisasi tinggal menunggu proses pembukaan umroh dari Arab Saudi Untuk perjalanan umroh nih Pau Ustaz Kita awalnya dulu Terkadang masih berjamaah salun jamaah itu Jadi takut ya Kalau misalkan mau daftar umroh seperti apa Kejadian-kejadian kan sudah banyak Betul Gagal berangkat lah Kira-kira di Asyam Madinah Asyam Pernah mengalami Jamaah yang belum bikin? Alhamdulillah Kalau jamaah yang gagal berangkat Di Madinah Asyam Belum kejadian pak ya Insya Allah kita berdoa kepada Allah Semoga hal tersebut tidak Sampai kejadian di perusahaan kita Ya Alhamdulillah insya Allah Karena Kita sangat Hati-hati Di dalam melayani jamaah Dan kita sangat mengedepankan Regulasi dari Kementerian Arab Saudi Dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia Karena Kementerian Agama kita Sudah memastikan Untuk umroh itu kan ada Istilah lima pasti Jadi jamaah itu harus Pintar-pintar memastikan Lima pasti dari kemenang Supaya mereka tidak Ketemu dengan travel Yang keberangkatan tidak sesuai Dan yang paling penting juga Untuk keberangkatan itu Supaya tidak ketipu Jangan pernah melakukan Pembayaran dari jauh-jauh hari Karena sejatinya Umroh itu Yang menentukan keberangkatan Adalah jamaah Tapi tetap Berdasarkan jadwal Berdasarkan jadwal yang ada Di travel tersebut Jangan sampai ada Pak bayar sekarang ya Berangkatnya 6 bulan lagi Atau setahun lagi Di umroh Hal tersebut tidak dibenarkan Yang benar adalah Satu bulan setengah Atau maksimal Satu bulan sebelum Berangkat Lunasi Kalau daftar boleh Jauh-jauh hari Itu yang pertama Dan yang selanjutnya juga Kita harus benar-benar Memastikan Yang kita bayar itu Sesuai dengan fasilitasnya Memang banyak Travel-travel yang Menawarkan harga-harga Yang murah Tapi kita harus Cross-check di lapangan Sesuai tidak dengan Ongkos pesawat Ataupun sesuai Tidak dengan Ongkos hotel Yang akan kita dapatkan Dan lain sebagainya Karena biasanya Kalau take line Madinah Asyam itu Harganya harus rasional Fasilitasnya harus optimal Karena sejatinya Harga itu Tidak akan Mengkhianati fasilitas Kurang lebih seperti itu Pak Itu barangkali tips Itu barangkali tips ya Tips insyaallah Para calon jemaah Bahwa Lima pasti Sudah menjadi ketetapan Dari kementerian agama Betul Yang saya ketahui Pastikan perusahaannya Betul Pastikan travelnya Iya Saya pikir Madinah Asyam Sudah Sudah pasti Untuk Insyaallah Bukan Fasilitator Sebagai perjalanan Ke Tanah Suci Harus 2 bulan maksimal Pembayaran Kurang lebih seperti itu Tapi kalau kita percaya Mau bayar Jauh-jauh hari Juga tidak jadi masalah Ini kan Kepercayaan dari jemaah Dengan travel tersebut Insyaallah Untuk legalitas Seperti apa Di Madinah Asyam Alhamdulillah Cabang ya Iya Karena ini cabang Atau perusahaan Cabang dari PT Atinar Yang berada di Kantor pusatnya di Jakarta ya Kantor pusatnya berada di Jakarta Untuk legalitas seperti apa Untuk legalitas Alhamdulillah PT Atina Rahmatakawisata Atau Madinah Asyam Turan Travel Kita memiliki legalitas Yang resmi Baik pusat Maupun di provinsi Di pusat Termasuk juga Di Bengkulu Di Bengkulu Khususnya kita adalah Kantor cabang resmi Bagi jamaah Atau pemirsa Android TV Yang ingin umroh Hal ini harus Benar-benar dipastikan Pak Karena ketika kita Salah memilih Travel yang Kurang memiliki legalitas Untuk keberangkatan Maka kita akan terjebak Kepada Keberangkatan Keberangkatan yang bisa Dikatakan terbengkalai Bagaimana memastikannya Salah satunya Harus benar-benar Dipastikan Travel itu Memiliki cabang Karena peraturan Menteri Agama Pada tahun 2017 Kalau tidak salah Setiap travel umroh Yang ingin melakukan Operasional di provinsi Itu harus memiliki Kantor cabang Bukan lagi kantor perwakilan Karena dulu banyak nih Kita tahu Travel travel umroh itu Melakukan perwakilan Perwakilan Alhamdulillah Kalau sekarang Lebih dari satu Karena perwakilan Seluruh operasional Di kantor pusat Kalau kita Insya Allah Seluruh operasional Berada di cabang Provinsi tersebut Karena kita memiliki Legalitas yang resmi Untuk memastikannya Bagaimana Untuk memastikannya Perusahaan itu memiliki Kantor cabang resmi Apa tidak Kita Jangan sungkan Untuk meng-crosscheck Atau memastikan Akte pendirian Kantor cabang Kan kalau Kantor pusat Ada namanya Akte pendirian Perusahaan Pasti Kalau tidak ada itu Artinya perusahaan tersebut Tidak resmi Bisa jadi perusahaan itu Hanya Menumpang dengan Perusahaan yang lain Hanya sekedar marketing Nah kalau di cabang Harus kita pastikan Akte pendirian Kantor cabang Yang dikeluarkan Oleh notaris Dan ini sudah Diketahui oleh Kementerian Hukum dan HAM Sudah kita izin Ke pihak Kementerian Agama Wilayah setempat Seperti itu Kurang lebihnya Sama seperti Kita memiliki rumah Jangan lagi Sekarang kita hanya Mencari rumah Yang ada SKT Tapi harus Benar-benar Ada sertifikatnya Kurang lebih Seperti itu Kalau beli mobil Harus ada BPKB Jangan sekedar STNK Begitu juga Dengan perusahaan Umroh Pemirsa sekalian Harus benar ada Akte pendirian Kantor cabang Jangan hanya sekedar Surat penunjukan Kepala cabang Itu person Apalagi surat perwakilan Jangan Harus benar-benar Ada Akte pendirian Kantor cabang Dan Alhamdulillah PT Atina Ramadha Kewisata Secara legalitas Untuk wilayah Bengkulu Dan sekitarnya Sudah resmi Alhamdulillah Untuk biaya Siapa Siapa tahu Masyarakat Bengkulu Tertarik Tertarik Dan harus ya Dan biaya Karena orang-orang Mencari Masih juga mencari Mengenai biaya Ada tidak nih Travel yang murah Banyak Fasilitasnya biasa Yang penting Kami berangkat dengan aman Nah seperti apa Di Madinah Asyam Kalau di Madinah Asyam Kalau berbicara Biaya Bervariasi Kenapa dikatakan Bervariasi Dari yang paling murah Berapa nih Untuk di program selanjutnya Yang termurah Untuk program selanjutnya Tapi sekarang Kita berbicara ini Bukan berarti Harganya sudah rilis Karena kita lagi Menunggu proses Pembukaan resmi Dari Arab Saudi Untuk umroh Setelah covid Seperti itu insya Allah Tapi sudah ada gambaran Akan dibuka Tapi insya Allah Insya Allah Akan dibuka Kita selalu berdoa Insya Allah Segera dibuka Tapi perusahaan kita Belum berani Untuk merilis harga Mungkin kalau ada Travel-travel lain Di luar sana Yang sudah merilis Masalah harga Mungkin itu Kebijakan mereka Tapi alasan kita Belum berani Merilis harga Yang pertama Karena pihak Maskapai Belum menentukan harga Arab Saudi Juga belum membuka Jadi kita belum tahu Untuk gambaran visa Hotel juga Belum membuka Jadi kita tidak berani Menerka-menerka Karena ini berbicara Masalah Integritas perusahaan Oke Luar biasa Luar biasa Nanti Kira-kira Kapan itu Akan dirilis Nah kalau berbicara Kapannya Kita juga belum tahu Karena lagi menunggu Tapi kita berdoa Insya Allah Periode umroh Tahun 2021 Insya Allah Dimulai September Atau Oktober Kita berharap Sudah dibuka Jadi kita bisa Melaksanakan umroh Kalau mau disebutkan angkanya Berdasarkan regulasi Dari Kementerian Agama Batas minimal harga itu 20 juta Tidak boleh dibawa 20 juta Kalau mau yang lebih aman Batas minimal itu 25 juta Dan juga Sekali lagi Harga itu Tidak akan mengkhianati Fasilitas Kita harus benar-benar Memastikan Ongkos domestiknya berapa Ongkos internasionalnya berapa Biaya visanya berapa Karena hal ini Sangat Menentukan Dengan fasilitas Yang akan didapatkan oleh Jemaah keperangkatan nanti Kurang lebih seperti itu Nah Estimasi 25 juta Kita anggap Estimasi 25 juta Itu fasilitas apa Yang didapatkan Jemaah Bervariasi sekali lagi Kalau di kita Selama ini Sekitar gambaran ya Sekitar gambaran Kalau di kita Kalau sudah bayar Di 25 juta Itu sudah include Terakhir ya Terakhir keperangkatan kita Itu menggunakan Maskapai Flainas Itu sudah include Ongkos dari daerah Dan fasilitasnya Sudah start dari Bengkulu Sudah start dari Bengkulu Tapi di luar dokumen Insya Allah Alhamdulillah Tapi tetap secara nasional Secara nasional Sudah ke Jakarta Karena kita Menghindari yang Kena ke daerah-daerah lain Lebih baik kita ke pusat Seperti itu Lebih enak insya Allah Dan juga kita tidak Melakukan transit Ke negara lain Oke Dari Jakarta langsung Dari Jakarta Kita langsung ke Jeddah Atau ke Madinah Kita mengikuti rute Maskapai Tapi dahulu Kita pernah menggunakan Pesawatnya Non-SV Dan non-Garuda Karena ongkos Selagi itu Kalau kita ingin Mendapatkan SV atau Garuda Alhamdulillah Dan Sangat luar biasa Harganya tidak akan Tembus Karena kita tahu Harga tiket Sangat mahal Ditambah lagi Harga Ekonomi nasional Dan internasional Yang luar biasa Kurang lebih seperti itu Pesawat-pesawat Atau maskapai Yang selalu digunakan Di NASA Adalah pesawat-pesawat Domestik ya Pesawat domestiknya Kita menggunakan Garuda Dan Garuda Group Saudi Kita pakai Untuk Untuk mengejar Penerbangan langsung Tapi kalau kita Ingin melakukan Tour negara lain Kita bisa menggunakan Qatar Emirat Flynas Anaknya Saudi Dan lain-lain Seperti itu Itu masalah maskapai Insya Allah Kita Mendahulukan Penerbangan langsung Tapi kalau masalah hotel Insya Allah yang dekat Paling jauh Terakhir jarak kita itu Di 200 meter Dari pelataran Masjidil Haram Dari pelataran Masjidil Haram Insya Allah Tidak berbicara hotel Oh tidak berbicara Oh tidak berbicara bintang Memang ada Kata orang kan Bintang 5 Tapi bintang 5 nya yang jauh Untuk pemirsa Android TV Perlu diketahui Kalau mau umroh Ataupun haji Jangan nanya bintang hotel Tapi tanya jarak hotel Iya Karena ada bintang 4 Jaraknya dekat Harganya lebih mahal Dibandingkan bintang 5 Yang jaraknya jauh Tapi harganya bisa lebih murah Nah untuk hotelnya Sudah dijelaskan Kejamaah Nama hotelnya Biasanya kalau kita ingin Melakukan pemberangkatan Sudah semua Dua minggu sebelum keberangkatan Sudah jelas Biasanya itinerinya Nama-nama hotelnya Iya betul Berapa jaraknya Berapa jaraknya Sudah insya Allah Biasanya ketika kita Rilis harga Sudah jelas semua Dan pengalaman selama ini Pak Alhamdulillah Di PT Atina Rahmataka Wisata Misalnya hotelnya jaraknya 300 meter dari awal ya Ketika ada perubahan Kita mendapatkan bonus Misalnya dari pihak hotel Insya Allah dimajukan Dan tidak pernah mengalami Kemunduran Selama ini selalu dimajukan Insya Allah Seperti yang dulu Jadi 300 jadi 150 200 Sebagaimana yang dialami oleh Cak Komar Saat keberangkatan dulu Dan kawan-kawan yang lain Seperti itu Fasilitas lain Untuk Perlengkapan Kelengkapan ya Kelengkapan jamaah Atau mereka bayar lagi Dari Tidak Kalau di kita Biaya yang sudah dikeluarkan Oleh jamaah Itu sudah include semua Nanti kita jelaskan Itu include juga Termasuk biaya dokumen Apa tidak Dokumen ini maksudnya Paspor Paspor dan suntik meningitis Yang berada di provinsi Masing-masing Paspor bisa difasilitasi oleh Bisa Dibantu 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 Karena itu adalah Kita ngurusnya di imigrasi Paspor dan di Kantor KKP Kesehatan Pelabuhan Untuk suntik meningitis Tapi kalau perlengkapan Seperti kain ikhram Koper Untuk nanti pengurusan visa Dan lain-lain Itu Insya Allah Sudah disiapkan oleh Perusahaan Madinah Syam Terentrafor Jadi jamaah Misalnya bayar 25 juta Misalnya kan Itu sudah terima beres Insya Allah Sampai ke perangkatan Tidak ada biaya-biaya penambahan lagi Karena ada beberapa kawan-kawan ini Oh kita belum bayar biaya bus Belum bayar biaya ini Belum bayar biaya itu Insya Allah di kita Tidak Itulah salah satu Yang membuat Madinah Syam itu Digemari Dan bisa dikatakan Perusahaan yang takat Akan regulasi Alhamdulillah Ini seperti itu Berarti termasuk juga Barangkali Yang sifatnya Katakanlah wisata Mungkin disana Butuh pembimbing Betul Butuh Motawef Kalau di dalam wisata Regional Tur Itu namanya Gayet Itu sudah termasuk Sudah Sudah Jadi tidak dibebankan Kejamaah lagi Tidak dibebankan Kejamaah lagi Dan terkait dengan Pembimbing ini Kita dua biasanya Yang wajib Satu dari Indonesia Satu lagi nanti Yang bermukim Atau berdumisili Di Arab Saudinya Jadi insya Allah Kita tidak akan Kesasar Tapi asli orang Indonesia Asli orang Indonesia Insya Allah Yang ngerti bahasa Indonesia Dan yang enak Berkomunikasi dengan Indonesia Insya Allah Oke Terakhir kemarin Sebelum Covid Pemberangkatan Madinah Syam Di bulan berapa Terakhir Alhamdulillah Pemberangkatan kita kemarin Di akhir Februari Oh di akhir Februari Di akhir Februari Pas pulang Di tanggal 29 Februari Kalau tidak keliru Dan itu Keberangkatan yang Sangat memuaskan Bagi jamaah-jamaah kita Karena pas mereka Baru pulang Terutamakan Besoknya pengumuman Arab Saudi ditutup Di bulan Di bulan Bulan Maret Iya Di bulan Maretnya Kita keberangkatan terakhir Kan di akhir Februari Pas pulangnya itu Di awal Maret Ketika Sudah memulangkan jamaahnya Dari Arab Saudi Di bulan Februari Ya Ustaz Tentunya kan Madinah Syam Sudah beberapa nih Ada calon jamaah Yang akan berangkat Sudah bayar lah Sudah bayar BP lah Lalu kemudian Ada pengumuman Bahwa Arab Saudi Ditutup Dan Indonesia Pun tidak Mengirimkan jamaahnya Untuk umroh Betul Langkah apa Untuk meyakinkan Para jamaah Calon jamaah Yang sudah membayar Itu tadi Ada yang seperti itu Betul Apakah dikembalikan Datanya Yang sudah dilakukan Atau ditahan Dananya Nanti setelah Covid selesai Sudah situasi Sudah bagus Kita buka lagi Tinggal melunasi Betul Ya Alhamdulillah Memang setelah Arab Saudi Ditutup Covid Kita kan banyak Keberangkatan Keberangkatan Yang terpending Dan itu juga Bukan di perusahaan kita Perusahaan Travel traffic Yang lain juga Mengalami Karena ini adalah Musibah Internasional Dunia Nah Antisipasi Yang kita lakukan Alhamdulillah Seluruh masyarakat Dan jamaat yang sudah Mendaftar Dan siap berangkat Di Madinah Asyam Tour and Travel Itu sudah Paham semua Jadi mereka Tidak begitu banyak Tanya Kenapa Keberangkatan Bisa tertunda Seperti itu Tapi tetap Karena kita perusahaan Yang Menjaga Integritas Dan harus tetap Taat regulasi Kita sampaikan Dengan Nasabah secara resmi Atau dengan jamaat secara resmi Bisa melalui Pesan WA Pesan grup Bahkan melalui Surat resmi Dari perusahaan Kita sampaikan Kenapa Hal tersebut Bisa Tertunda Untuk keberangkatan Setelah itu Kita juga Memberikan tawaran Kepada jamaat Rata-rata kita berikan Tawaran Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Tidak ada jamaat Yang menerima Tawaran ini Semuanya selalu Menginginkan Berangkat bersama Madinah Asyam Ketika Umroh dibuka Tawarannya Kita berikan Kalau jamaat itu Ingin seandainya Ingin uangnya dikembalikan Maka akan kita urus Rifan Pengembalian dana Tapi kalau tidak Maka Jamaat akan diberangkatkan Setelah dia lunas Satu bulan setengah Atau satu bulan Sebelum keberangkatan Ketika musim umroh Dibuka kembali Seperti itu Makanya banyak jamaat Yang sudah mendaftar Mengatakan Biarlah nanti kami Berangkat saja Bersama Madinah Asyam Insya Allah Aman dan pasti Yang melunasi Belum ada Yang melunasi Juga sudah ada Bahkan ditawarkan bagaimana Yang sudah lunas Katanya Tetap kami mengikuti Schedule dari perusahaan Saja Alhamdulillah Jamaatnya banyak Ini dari Android TV Ini Pak D Ingin ngobrol-ngobrol Hadir ke sini Untuk berselatu rahim Dengan Pak D Sudah berangkat umroh Alhamdulillah Sudah berangkat Sudah pernah berangkat ya Kapan berangkatnya? Sekitar bulan Februari 2020 2020 ya Di tahun ini ya Kemarin berangkat Oke Alhamdulillah Bersama dengan Ini Budhe ya Iya Bersama istri Bersama istri ya Alhamdulillah Oke Gimana Setelah pulang dari umroh Suasana hati Memang terbukti Tenang ya Pak Deak Ya memang Sebelumnya juga Sebenarnya belum terbayangkan gitu Oke Tapi setelah kita berangkat Ya Alhamdulillah Kayaknya Kita lebih tenang Dan juga Seperti timbul keinginan lagi gitu Oh iya lagi Kepengennya mau berangkat Semana anak gitu Memangnya begitu Memang rata-rata Teman-teman yang sudah berangkat Ke Tanah Suci Pengennya Berangkat lagi Tidak menunggu lama Pengen ngulang lagi Apa dia Ya karena Itu ya kalau Disini kita belum Terpikirkan Semantar Sambil sama Kita Sedikit agak tergugah Bahwa Kita ini sebenarnya Kecil sekali gitu Kecil sekali Setelah kita melihat disana Jadi Ketika melihat disana Begitu Gimana Ya itu pertama Yang pertama Kita masalah Kestaraan Itu ya Kestaraan itu Kayaknya kalau disana Kita sudah Enggak memendaki Siapa itu Baik itu orang kaya Baik itu orang miskin Baik itu pejabat Semua sama Semua sama Kebersamaan Itu disana juga Dan juga Mungkin Pada saat disini Kita Enggak terpikirkan Kita masukkan Yang Harus dilaksanakan disana Kita hanya Berupakan panduan Tapi setelah disana Ya ternyata Besar sekali manfaatnya Terutama untuk Menggugah Kebakaan sosial kita juga Dan antaranya itu Memang Banyak sekali lah Sulit kalau kita Mau jelaskan satu persatu Jadi Ada Ya ibaratnya Dalam hati Dalam perasaan kita Menyatakan bahwa Sesungguhnya kita Masih belum ada Apa-apanya Ketika Kita disini ya Apalagi disana Ya padanya Berbaur dengan Dengan umat muslim Dari seluruh Dari seluruh negara Ya Pengen lagi Berangkat Dan Insya Allah Segera berangkat lagi Ya padanya Ngomong-ngomong nih padanya Sebelum kita masuk Ke Perbincangan yang lain Artinya Dengan Menginginkan kembali Untuk berangkat kesana Tidak ada Kekecewaan Mungkin kekecewaan Dari sisi pelayanan Kekecewaan Dari Sisi Apa Biaya terlalu mahal Atau Menyesalah Kenapa saya harus Mengeluarkan biaya sebesar itu Itu Saya kira gini Mungkin saya Sedikit agak panjang Ya Mohon maaf Sebelumnya Ya Pertama yang saya pikirkan adalah Sama halnya Seperti yang Membeli barang Ibaratnya Ada rupa Pasti ada harga Jadi saya pikir Masalah biaya itu Bagi saya No problem Semenang Memang kita mampu Untuk itu Apa salahnya Biaya itu Gimana caranya Pokoknya kita adakan Yang penting kita Bisa berangkat dulu Itu Bersama istri Memang itu sudah Keinginan sudah lama Tapi mungkin belum terkabul Pada saat itulah Baru bisa terkabul Dan Alhamdulillah Bisa berangkat Bersama Dengan Tanpa halangan Apapun Oke Pade Saya mau tanya nih Melalui travel apa nih Berangkat kemarin Ke Tanah Suci Kemarin Kita berangkat Menggunakan Madinah Sam Oh Madinah Sam Bete Adina Rahmataka Wisata ya Nah itu Kita berangkat ke sana Biayanya Berapa mahal Biayanya Ya Menurut saya Ya standar lah Standar ya Berapa waktu itu Sekitar itu Seluruh kepengurusan Itu setelah 31 31 juta 31 juta 31 orang Per orangnya Tapi disana Setelah saya pikir-pikir dengan Mungkin dibandingkan dengan perusahaan lain Karena saya orangnya Orangnya simple gitu Simple dan saya oke yang terlalu repot Jadi Mulai dari pendaftaran Termasuk banyak kemudahan Termasuk dalam hal administrasi Pengurusan Sampai dengan perusahaan segala itu Sudah ditanggulangi Sama mereka Kita benar-benar terbantu Bersitu Oke itu ketika sudah mendaftar ya Ternyata mendapatkan kemudahan Dari Madinah Sam ya Dibantu berbagai macam Kepentingan-kepentingan calonnya Pak Ahnya ya Nah Kita Kebelakang sebentar Kenapa nih Pak D Memilih Madinah Sam Sebelum memutuskan Untuk Berangkat umroh Kenapa harus ke Madinah Sam Kan banyak nih Travel-travel lain Barangkali yang lebih dikenal Atau yang lebih murah Kenapa mesti ke Madinah Sam Itu Sebenarnya kalau masalah perusahaan travel itu Saya memang Kurang paham Kurang paham Istilahnya Jadi saya kurang bisa membandingkan Antara yang satu dengan yang lainnya Oke Cuma bercerakan cerita yang lain Katanya Madinah Sam ini Bagus Katanya gak pernah Yang itu yang pertama Yang kedua kali Kebetulan Di dalam pengurusan disana Masih ada keluarga Masih adik lah istilahnya Oke Masih ada Siapa Oh Cakomar Oh Cakomar Cakomar Jadi Dia lah yang membimbing Dia meragiri semuanya Dia yang merahkan Jadi ya Saya sudah seperti keluarga Oke Jadi Apapun yang Dia katakan Ataupun yang saya katakan Semua saya yakini gitu Dan tidak akan ada Terjadi hal-hal yang Namanya penipuan Yang Saya Gak mungkin itu terjadi Karena kesahariannya sudah begitu dekat Dianggap sudah menjadi keluarga Ya Cakomarnya Itu yang menjadi dasar pertama Selain dari informasi-informasi di luar sana Bahwa Madinah Asam adalah perusahaan travel agent Yang memang bagus Pelayanannya Dan oke Ternyata ketika sudah mendaftar Dan mengurusi segala sesuatu yang terkait dengan keberangkatan Memang terbukti bahwa Madinah Asam Melakukan hal-hal yang memang Diluar dari Apa namanya Yang memang ya difasilitasi Ya Betul Terbukti ya Ternyata setelah Mendaftar setelah diurus Semua memang terbukti itu Dan Saya kira Bukan cuma saya tuh Tentu jemaah lain mungkin Tidak Kalau saya ditanya Mungkin tidak ada yang merasa kecewa Semua pasti puas dengan hal itu Oke Dari biaya yang digunakan oleh Pak D Beserta Budhe Berangkat ke Tata Suci Itu Startnya dari Caharta Atau biaya dari Bengkulu Biaya itu sudah termasuk dari Bengkulu Oh dari Bengkulu Oh semuanya sudah Semua Sudah bersih dengan Biaya yang ada di situ Jadi Kita sama sekali Tak mengeluarkan biaya-biaya yang lain Oke Kecuali yang resum pribadi itu beda ya Beda Tergantung dengan masing-masing Iya Oke Sebelum Melaksanakan Ibadah umrohnya Tentunya kan beberapa rangkaian kegiatan Salah satunya adalah Manasik Ya Memberikan pemimpinan dari pihak Madinah Asam Itu Madinah Asam melakukan manasik sendiri Atau ada pihak Apa namanya Perusahaan lain yang melakukan Pelayanan terhadap pemimpinan calon jemaah itu Ini agak sedikit Ini ya Pak Seperti panjang ya Ya pada dasarnya Kalau Madinah Asam itu Melaksanakan dengan karyawan dia sendiri Oh Sedih Kebetulan dilaksanakan di kantor Cuman Itu ada sesuatu Mungkin bagi saya ini Ada Menisih juga Dan saya kira itu Kalau saya bukan minus Untuk bikin saya itu Istimewa bagi saya Oke Karena pada saat Pelaksanaan manasik Di kantor Itu kebetulan keluarga saya Masih merapakan musibah Jadi saya menghubungi Cak Komar Saya tidak bisa mengikuti manasik Gimana caranya Supaya nanti saya bisa melaksanakan itu Makanya Akhirnya saya tidak mengikuti manasik di kantor Oke Jadi Mengikuti manasiknya? Tidak manasik atau Atau seperti apa? Akhirnya mengikuti Karena begini Akhirnya Dari pihak perusahaan Memberikan suatu kemudahan Dan manasik itu Dilaksanakan di rumah Oh Jadi pihak Madinasham datang ke sini Iya Pihak Madinasham datang ke rumah Dan itu Saya kira Suatu hal yang Jarang terjadi untuk Travel-travel perusahaan yang lain Saya kira Itu makanya saya Istimul sekali Kebetulan di sini juga Banyak orang-orang yang lain Tadi Kapan ke sini Sedang ada acara di sini Jadi Lebih hene gitu Saya Saya lebih Lebih khusus Berapa kali pertemuan manasik Dilayani oleh Madinasham Datang ke rumah Kalau yang ke rumah itu Sudah sering kali Cuman pada saat manasik Sekali itu Oh iya iya Cuman sebelumnya mereka Sering berkunjung Sekali yang memberikan Bimbingan itu Iya betul Oke Memang sangat menarik ya Padreya Saya baru Sekali ini Mendengarkan bahwa Dari pihak travel Melakukan manasik Langsung datang ke rumah Itu pun ketika Si calon jamaah Mengalami satu Kendala ketika Tidak bisa mengikuti manasik Sebagaimana aturannya Tetapi inilah sebukti pelayanan Ya Padreya Nah itulah Oke Di Jakarta Kan dari Bungkulu Terbang dulu ke Jakarta Sebelum ke Jeddah Atau ke Madinah Minap dulu gak di Jakarta Kebetulan Mungkin masalah Sekitul jam terbangnya itu Agak sedikit beda Makanya kita di Jakarta Itu menginap satu malam Oh satu malam Itu sudah standar itu Padreya Ya satu malam Kan tidak mungkin juga Berangkat dari Bungkulu Langsung transit ya Ya betul Oke itu termasuk Biaya penginapan di Jakarta Sudah termasuk dari biaya itu Betul Itu semua penginapan Baik makan Seluruh akomodisi yang ada Sudah termasuk di dalam biaya itu Jadi Tidak ada lagi penambahan biaya-biaya lain Sekali gak ada Untuk perjalanan dari Jakarta Transit dulu ke Ke negara lain Atau langsung ke mana itu Nah Ini adalah Salah satu yang Termasuk saya suka Ya Sebetulan waktu berangkat dari Jakarta Terlalu langsung ke Madinah Langsung ke Madinah Tidak ada transit Tidak ada transit Jadi lebih fokus lagi Tidak ke Malaysia dulu ya Jadi gak terlalu repot Oke Saya sebelumnya Emang agak sedikit Mengkhawatirkan Kalau sampai terjadi transit Itu repot sekali Pertama ya itu Kedua kali ya Masalah usia Ya betul Kalau terlalu banyak transit Nanti ya Capek ya Sedikit terkuras juga Secara fisiknya Tapi sebelumnya Memang dijelaskan Dari Pia Madinah Sambau Tidak ada transit Ya sebelumnya Memang ada penjelasan Makanya Itu satu-satu faktor Yang buat saya tertarik Tertarik Ya oke Untuk pesawatnya Pakai pesawat apa dulu Ya kalau pesawat itu Mungkin Anak perusahaan Dari Arab Sudi sendiri Oh Dari Flainas Dari Flainas Pada saat Sudah nyampai di Madinah Dan ke Makkahnya Itu pelayanannya Tidak ada yang Mengecewakan Alhamdulillah Cukup Hotelnya pas Berapa ratus meter Dari pelantaran Masjidil Haram Kalau di hotelnya Di Madinah itu Boleh katakan Dekat sekali Kita keluar dari hotel Sudah kelihatan Sudah ke Di Masjidil Masjid apa Nabawi ya Nabawi sudah kelihatan Jadi kita Maknumum Jalan sebentar Sendirian Pemnoli Beda sana Bisa Demikian juga Ketika sudah Di Masjidil Haram Ya Dekat Kalau di Masjidil Haram Mungkin itu Awalnya mungkin Karena ada Sedikit pegeseran Cuman Untuk ukuran itu Termasuk ukuran Masih dekat Masih dekat Hanya berjalan kaki Oke Sebentar Kita tidak menggunakan Kendaraan lain Dari hotel Sudah langsung Ke Masjidil Haram Berarti sudah Masih tergolong dekat Kalau dengan berjalan kaki pun Sudah Bisa artinya Dalam melaksanakan Ibadah Sholat lima waktu Ya Itu tidak terkendala Terkendala Oke Jadi memang Membuktikan Termasuk pelayanan Pelayanan Para mutawifnya Di sana Alhamdulillah Tidak Tidak Ada yang mengecewakan Benar-benar dibimbing Ya Keputusan mutawif juga Orang-orang kita sini Oke Terima kasih Pada informasi Yang disampaikan Kepada Android TV Bengkulu Mudah-mudahan Informasi ini Bermanfaat Bagi calon jamaah Haji dan umroh Provinsi Bengkulu Pada umumnya Dan juga Seluruh Indonesia Bahwa PT Atina Rahmataka Wisata ini Memang benar-benar Membuktikan Bahwa Fasilitas yang diberikan Tidak ada Apa namanya ya Tidak ada kebohongan Ya Artinya Kalaupun ada sedikit Namanya juga pun manusia Wajar Wajar Tetapi yang penting Dalam fasilitas pelayanan Secara umum Itu Terbukti Sangat memuaskan Termasuk keputusan Dari Pak D Untuk menggunakan PT Atina Rahmataka Wisata Atau Madinah Asam Adalah satu Keputusan yang sangat tepat Mungkin ada pesan-pesan Pak D Untuk para calon jamaah Umroh Saya kira gini Saya ini bukan Termasuk di dalam Kepengurusan di sana Dan ini bukan promosi Berdasarkan pengalaman yang ada Jadi untuk jamaah Yang rencananya mau berangkat Saya menghancurkan Untuk berangkat Dengan Madinah Asam Madinah Asam Karena saya sendiri Sudah pengalaman Di dalam hal itu Kemarin Sangat memuaskan Dan Saya jamin Saya jamin Masalah itu Kebetulan Kebetulan Luarga itu juga ada di sana Banyak Kamu-kamu di sana Termasuk Cak Komar sendiri Kalau sekitar sini Banyak yang sulitnya Hubungnya Cak Komar Ada nomor Dan informasinya Ini terakhir nih Pak D Saya juga mau klarifikasi Sebenarnya ini Ada informasi Bahwa Ketika Pak D Sudah berangkat Melalui Madinah Asam Pak D Merekomendasikan Dengan keluarga terdekatnya Untuk berangkat lagi Betul Oke Benar ya Masih ada keluarga Saya juga Masih kakak itu Rencananya Mau berangkat Kemarin pada bulan basah Tapi terkendala Dengan Dengan Covid Ini Jadi sedikit terunda Insya Allah Dia gak lama lagi Berangkat juga Suami istri Itu atas rekomendasi Karena satu kepuasan Kan kalau tidak puas Teman-teman di rumah Kalau tidak puas Saya tidak yakin Kalau Pak D Mempromosikan Atau merekomendasikan Dengan keluarganya yang lain Karena dengan kepuasan Karena dengan kepuasan itulah Yang menjadi dasar Oh ini Madinah Asam Luar biasa Ayo pakai Saya yakin itu dasar Semua teman-teman yakin Tahu Bahwa dasar itulah Yang menjadi Kita untuk merekomendasi Keluarga kita Baik Terima kasih Pak D Atas waktu dan Kebersamanya Dan Semoga kita Bisa diberikan kemudahan Untuk berangkat kembali Ke Tanah Suci Amin Dan teman-teman Saudara-saudara kita Termasuk juga kru Dan keluarga dari Android TV Bengkulu Insya Allah Ikut Pak D Bisa Ibadah di Tanah Suci Baik Terima kasih Sahabat Android TV Di rumah Demikian tadi Bincang-bincang kita Dengan Pak D Jumadi Yang Alhamdulillah Sudah berangkat ke Tanah Suci Bersama dengan istrinya Bersama Dengan PT Atina Rahmataka Wisata Atau Madinah Asam Dan membuktikan bahwa Secara langsung Beliau menyampaikan Bahwa Madinah Asam Adalah satu Perusahaan agent travel Haji dan Umroh Yang melayani Jamaahnya Dengan sempurna Tidak ada kekecewaan Yang diberikan Kepada Para Jamaahnya Terima kasih atas Kebersamanya Sampai jumpa nanti Di acara kita selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas